Alhamdulillah Satu kelompok disebut kelompok sair atau salih Orang yang disebut dengan salikin atau sairin Adalah orang-orang yang beriman Dan berhadap kepada meluluskan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Dan mengorbankan seluruh kemampuannya Untuk membersihkan diri mereka Dari campuran-campuran yang merusak Dan menjalani makam-makam Seperti tubat, warah, zuhur Dan mereka ikhlas seluruhnya Karena Allah SWT Nah inilah yang disebut dengan salikun Ini termasuk orang yang ahlullah Orang yang dekat dengan Allah SWT Beriman Melaksanakan perintah Allah Menjauhi yang dilarangnya Lalu berusaha seluruh kemampuan Untuk membersihkan diri Dari campuran-campuran yang merusak Dan menjalani makam-makam Tingkatan-tingkatan Dan mereka ikhlas Karena Allah seluruhnya Kayak makam tubat Dijalaninya tubat Tuntung tubat Naik ke makam warah Tuntung warah Dia naik lagi ke makam zuhud Nah itu aranya Melalui makam-makam Nah itulah Yang disebut dengan salik Atau sair Jadi orang yang disebut salikin ini Adalah orang yang setiap saat Setiap hari Selalu berusaha Berusaha apa? Berusaha membersihkan diri Berusaha untuk naik tingkatan Kemakam yang tinggi Nah ini disebut Ngarannya salikin Mereka menjauhkan Hal-hal yang menghalangi jalan mereka Mereka akan menghindarkan Hal-hal yang menghambat perjalanan mereka Ini salikin Disebut ahlullah Orang yang dekat dengan Allah Artinya Kalau ini pekerjaan Membuat aku lupa kepada Allah Nah pekerjaan ini akan dibuangnya Ini barang Barang ini seringkali membuat aku lalai Daripada zikrullah Barang ini dibuangnya Oh manusia ini Seringkali mengarahkan aku Kepada hal-hal yang negatif Manusia ini akan jadi kawaninya lagi Nah itu orang salikin Ngarannya Kalau kita masih maingun Barang yang menyibukkan kita Kalau kita masih bekerja Dengan pekerjaan Yang membuat kita lalai Kepada Allah Kalau kita masih berkawan Dengan kawan-kawan Yang jauh dari Allah Ini kadata masuk ahlullah Orang ini kadata masuk dekat Dengan Allah Kadata masuk salikin Ngarannya itu Nah jadi orang salikin itu Orang yang selalu berusaha Dari hari ke hari Meningkatkan dirinya Untuk makin dekat Kepada Allah Makin hari Supaya makin dekat Kepada Allah Itu orang salikin Kalau setiap hari Kakak ini aja Itu adanya orang awamin Awam Kadata masuk dekat Dengan Allah Kadata masuk dekat Kadata masuk ahlullah Hari ini Sama aja hari semalam Isuk sama aja Hari ini Ya kakak itu Menurun lagi kadang-kadang Nah ini jauh Daripada ahlullah Gawian yang sudah banyak Ditambahi pulang Gawian Ini lagi sudah Tapi sembahyang Kakawan yang saya Kau ini sudah lalai Betambah pulang Kawan yang kakak itu Lebanyak Ini jauh Lawan salikin Justru makin jauh Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita artinya Disuruh Tafakur Disuruh Tadabur Apakah hari ini Tabaikkah pada semalam Ibadah kita Takhusukkah Ibadah kita Takbanyakkah Cinta dunia Kita bakurangkah Amun Nangka kaya Semalam juga Kita rugi Ruginya Napa Kita betuha Kita betuha Napa Gawian betuha Terrugi Artinya Kita selalu Memikirkan Memikirkan Nang pacang Kita tinggalkan Melupakan Nang pacang Kita detangi Nah itu ruginya Kalau hari ini Sama Lawan hari Sama alam Ibadah kita Kualitasnya Kuantitasnya Sama Rugi Kenapa rugi Karena kita pacang Parak nih Makin parak Dengan Tempat tinggal Kita yang sebenarnya Makin dekat Ke situ Amun sama aja Lawan sama alam Itu rugi Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Sub indo by broth3rmax Terima kasih